Kali ini kita akan membuat potongan cepak keren di rambut balita ganteng Dengan langkah-langkah yang sangat mudah insyaallah yang belajar pasti cepat bisa Dengan video yang sangat jelas dan mudah ditiru Ini pelanggan kita minta pendek karena biasanya rambutnya cepat panjang kata ibunya Bismillahirrahmanirrahim Kita pakai alas klipper 0,5 atau alas klipper setengah Kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu Kita niatkan mengikuti dan menghidupkan sunnahnya Rasulullah S.A.W Kita potong sampai atas Karena potongan cepak itu intinya tipisnya itu sampai atas teman-teman Jadi mendekati garis belahan rambut untuk yang sebelah samping Untuk yang belakang kita potong sampai mendekati usur-user atau unyeng-unyeng ya Atau pusaran rambut Kita kosong sampai ke atas Mas klipper kita nungging teman-teman Ya anak kecil kadang seperti ini Perlu ketelatenan Kadang anak kecil ada yang anteng ada yang tidak anteng Nah lebih banyaknya yang tidak anteng kalau anak kecil ya Itu biasa Biasa terjadi Kita menangani anak kecil harus dengan sabar dengan hati Jangan kaku ya Lemes saja Kalau anaknya gerak bisa sambil kita pegang kepalanya Megangnya dengan lembut Dengan halus Nah ini sambil kita arahkan Sambil kita ajak ngobrol sedikit-sedikit ya Kita tanya namanya Kita tanya sudah sekolah apa belum Sedikit saja Jangan terlalu banyak Kalau terlalu banyak kita ngobrolnya Malah nggak bisa anteng anak itu Biasanya kalau menjawab pertanyaan kita Anak kecil itu Sambil obah Sambil kepalanya itu gerak Maka kita jangan banyak-banyak kalau ngomong ya Secukupnya Kita lanjutkan alas clipper nomor 2 Tuas tutup Untuk samping Sampai belahan rambut Kita potong semua Yang atas lurus telinga Sampai ke belakang Kita potong semuanya Dengan dua tutup ini Karena Rambut Customer kita kali ini masih pendek Dan minta dipendekkan Kalau kita pakai alas clipper nomor 3 Terkesan kurang pendek Menurut saya Kalau dua kan terlihat kulit ya Terlihat pendek Kalau dua Ini Sudah Langganan ini beberapa kali Sudah datang di tempat kami Ya memang masih pendek segini Sudah potong lagi Karena seneng rapi nih Orang tua dari customer kita kali ini Kita lanjutkan alas clipper nomor 1 Tuas tutup Posisi clipper kita Nungging Kita gosok dari bawahnya garis Sampai ke atasnya garis Satu jari di atas garis ya Sambil Kita ayunkan keluar Gosoknya Sambil Di ayun Kemudian kita buka tuasnya Posisi ini miring Yang kiri nempel Yang kanan gak nempel Clipper kita Kita tutup lagi Kalau masih ada yang terlihat Garis Kita lihat Yang kita perlukan ya Mainkan tuasnya Tutup buka Sesuai dengan kebutuhan kita Kita menggosok ini Kalau Tidak melawan Arah tumbuhnya rambut Kadang tidak terpotong Teman-teman Maka kita perlu Memutar Clipper kita Sehingga kita Gosoknya itu Menabrak Arah tumbuhnya rambut Nah Seperti itu Kalau enggak Nah Gini kan kita Gosoknya melawan arah ya Teman-teman ya Arah tumbuhnya Rambutnya ke depan Kita gosoknya ke belakang Kalau enggak Melawan arah Hasil potongnya Kurang maksimal Teman-teman Enggak bersih Kadang malah Enggak kepotong Malahan Nah itulah Di antara Pengalaman ya Ini saya sebut Dangak Ini saya sebut Nungging Atau jengking ya Posisi tutup Tuas tutup Jengking Tuas buka Dangak Seperti itu Nah kita lanjutkan Clipper Overcom Kita menggunakan Mesin clipper Dengan sisir Mesin clipper Tanpa alas Ya teman-teman ya Kita Menyambungkan Antara rambut belakang Dengan rambut depan Sambil kita Melihat Yang kurang benar Dari potongan kita Barusan Yang kurang rapi Bisa kita rapikan Sangat mudah sekali Caranya Tinggal kita Sesuaikan Sisir kita Sisir kita Berfungsi sebagai Penggaris kita Ya teman-teman Untuk merapikan Rambut Gas lover kita Kenapa Tidak kita Gosok pakai Alas clipper Nomor 2 Dari depan Kalau kita Gosok langsung Dari depan Itu akan terkesan Gundul Atau Kotak Ya teman-teman ya Kalau seperti ini Yang depan Masih terlihat Panjang Maka terlihat Tidak seperti Botak Gitu loh teman-teman Jadi lebih Gimana ya Tidak terlalu Terlihat pendek Tidak seperti Botak Yang depan Masih bisa Belok sedikit Tapi Ibunya Minta dipendekkan Lagi Kita pendekkan Dikit aja Tidak apa-apa Alhamdulillah Katanya Customer kita Orang tuanya Sudah pas Segini Kita Proses finishing Kita membuat Outline Kita pakai Trimmer Tanpa Menggunakan Razor Ya teman-teman Kalau kita Menggunakan Razor Untuk Customer yang Seumuran Segini Maka Ya itu Ada Berbahayanya Teman-teman Tapi Kalau kita Pakai Trimmer Hasil Potongannya Rapi Hasil Proses Pemotongannya Aman Dan Nyaman Untuk Pelanggan Kita Dan Durasi Otomatis Lebih cepat Ya Daripada Kita pakai Razor Coba Kalau Gerak-gerak Gini Pakai Razor Kan Kesulitan Teman-teman Kita Nah Tapi Dengan Adanya Trimmer Alhamdulillah Pekerjaan Kita Jadi Mudah Semoga Sahabat Semuanya Yang Belum Punya Trimmer Dimudahkan Oleh Allah Semoga Segera Bisa Punya Trimmer Semoga Yang Sudah Punya Semoga Trimmer Awet Dan Barokah Semoga Semuanya Saja Yang Belajar Dari Video Ini Menjadi Tukang Pangkas Rambut Yang Bagus Yang Handal Yang Hasil Potongannya Lebih Bagus Daripada Hasil Potongan Saya Terima Kasih Sahabat Semua Yang Sudah Belanja Alat Potong Rambut Kepada Saya Semoga Allah Membalas Dengan Rizki Yang Halal Dan Barokah Dan Saya Doakan Semoga Alat Alat Awet Manfaat Dan Barokah Dan Saya Doakan Semoga Usahanya Tambah Lancar Tambah Rame Tambah Banyak Pelanggan Pelanggan Yang Baik Baik Yang Tidak Rewel Dan Mudah Mudahan Paling Sedikit Setiap Hari Motong 30 Kepala Dengan Segala Kebaikan Tanpa Susah Payah Tanpa Capek Dengan Senang Hati Kita Bisa Membantu Orang Orang Di Sekitar Kita Untuk Merapikan Rambut Mereka Dan Mudah Mudahan Menjadikan Tambahan Amal Baik Kita Di Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Yaitu Dengan Kita Membantu Orang Lain Wa'id Kholus Surur Menyenangkan Hati Orang Lain Mudah Mudahan Semuanya Diberikan Kemudahan Alhamdulillah Proses Sudah Selesai Dan Pelanggan Kita Sudah Cocok Terima Kasih Atas Segala Perhatian Mohon Maaf Atas Segala Kekurangan Yuk Kita Perbanyak Salawat Di Dalam Hati Kita Seakhiri Wassalamualaikum